Salam dulu, salam dulu ke jamaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Namanya siapa mbak? Namanya mbak Ayu Emang kamu Ayu? Eh Nama lengkapnya siapa? Novia Ayu Fatmawati Novia Ayu Fatmawati Alamatnya? Alamatnya Mendit Oh asli sini Enggit RT berapa? RW6 Oh RW6 Kalau sini RW8 Oh mbak Ayu Ini tadi tantangannya Karena ini momentumnya hari ibu Pokoknya nyanyi yang berkaitan dengan ibu Terserah Ini nanti mau nyanyi lagu apa? Bunda Bunda Sanes Sanes Maksud sebentar Bunda yang Erisusan Apa Bunda yang Melikuslau? Melikuslau Oh Bunda yang Melikuslau Sampai yang napal juga? Kok gak ngacung mau? Adik nanti nyanyi apa adik? Kasih ibu Kasih ibu itu Nah, cocok Sampai bunda Sampai ibu Nanti kalau ada yang bisa lagi Umi Suma Umi Itu ya Sampai Atau yang bapak-bapak nanti Ribuan kilo Jalan yang kau tempuh Lewati rintangan Itu bapak Demi aku Ibu anakmu Ibu ku sayang Masih terus berjalan Ayo Sampai 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 Rahasia 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 Oke Mbak Ayu Gak apa-apa Gak apa-apa Menengah Mudah-mudahan dipertemukan dengan yang terbaik Ya Allah Ya Allah Ya Allah Bucu ini kira Gendah Aku ngayu ini kok Ayo Ayo Sekarang nyanyi Bunda Melikuslau Ayo Eh yang lain Diam adik-adik Shhh Eh Adik-adik Kalau gak mau diem Nanti Pak Banser Banser ini Tak suruh Mindah sampean Nanti Bapak dan ibu Mohon Kesadarannya Kita hormat ya Kalau gak ada ibu Gak ada kita Pahlawan Terhebat dalam kehidupan kita Adalah ibu Orang paling besar Jasanya Dalam kehidupan kita Adalah ibu Perjuangan ibu Kepada kita Jasa-jasa ibu Kepada kita Selamanya Gak akan Pernah terbalaskan Mau dibayar Pakai apapun Gak akan pernah bisa Coba kita renungkan Pantas Kalau Islam Menempatkan surga itu Di bawah telapak kakinya ibu Sehebat apapun anak Setinggi apapun Jabatan anak Kalau dia Menyakiti ibunya Dia melukai ibunya Meremehkan ibunya Gak akan pernah Dia bisa mendapatkan Ridha Allah Gak akan pernah Barokah hidupnya Walaupun dia Banyak harta Walaupun dia Kaya raya Tinggi jabatannya Tapi Kalau dia Menyakiti ibunya Meremehkan ibunya Gak akan Barokah dunia akhiratnya Monggo Mbak Ayu Ayo coba Sebelumnya Saya ucapkan Selamat hari ibu Untuk ibu saya Ibu Ernie Mirawati Yang berada di belakang Sendiri Di depan layar Terima kasih Sudah Sabar Menghadapi Masalah Anaknya Yang seperti ini Masya Allah Ibu Mirawati Yang di belakang layar Ya karena memang Tepuk tangan Untuk ibunya Mbak Ayu Tepuk tangan Subhanallah Ya karena memang Lokasinya Kayak gini Jadi jamaahnya Lebih banyak yang berada Di belakang layar sana Panitia tadi Menginfokan Ditambah ada Tiga layar Bapak Monggo Mbak Ayu Monggo yang bisa Bisa nyanyi bersama-sama Game Ku buka album biru Penuh debu dan usang Ku pandangi semua gambar diri Kecil bersih Belum ternoda Pikirku pun melayang Dahulu penuh kasih Teringat semua cerita orang Tentang riwayatku Kata mereka diriku Selalu dimanja Kata mereka diriku Selalu ditimang Nada-nada yang indah Selalu terurai darinya Tangisan nakal dari bibirku Takkan jadi deritanya Tangan halus dan suci Telah mengangkat tubuh ini Jiwa raga dan seluruh hidup Rela dia berikan Kata mereka diriku Selalu dimanja Kata mereka diriku Selalu ditimang Oh bunda ada dan tiada dirimu Tangan selalu ada di dalam hatiku Insyaallah Allah Mbak Ayu ini nyanyinya bukan hanya pakai lesan Tapi betul-betul penuh penghayatan Betul-betul menjiwai Di samping di persembahkan untuk ibunya Mbak Ayu Tapi Mbak Ayu juga seorang ibu Betul Belum Calon ibu Kan membayangkan Wah harap-harap Wah harap-harap Aku mancing asli Mbak Ayu ini juga calon ibu Sehingga belia itu membayangkan bagaimana nanti menimang putranya Masya Allah Ibu ada dan tiada dirimu selalu ada di dalam hatiku Masya Allah Sukses Enak suaranya Enak 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 aja nih suaranya Ini MC-nya tadi Enak suaranya enak kok Sampaian nanti persiapan yang bisa Bunda versi Eri Susan Bunda Ayo semua ngisong kok Ayo siapa Ibu Ayo 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 Ibu Ayo Ibu Ayo Ayo Sekarang kamu dulu Kamu dulu Berdiri Berdiri Kamu kalau nggak berdiri nggak kelihatan Sini Hah Ayo Salam dulu Salam dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Eh Ini sama Mbak Ayo pakaiannya ijo Ini pakaiannya juga Ijo Pinter kamu Ini Ini anak cerdas ini Mesti ini anak cerdas Tapi gendut Namanya siapa sayang Kinan Siapa Kinan Kinan Rumahnya mana Madiopuro Oh Madiopuro Lumayan jauh Kinan kesini sama siapa Ibu Sama ibu Terus sama siapa lagi Sama ibu aja Naik apa Sepeda 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 motor Loh Cuman bareng sama ibu Sama om Sama om Omnya naik apa Sepeda Loh Maksudnya sepeda satu dinaikin tiga orang G Kinan di depan atau di tengah Di depan Kinan di depan G Gak jundil sepedanya Boten Om Boten Sekolahnya kelas berapa Tiko Kelas Tiko apa A Tiga A SD apa MI SD SD Nanti kalau udah lulus kelas 6 Melanjutkan kemana Ayo Insyaallah Mondok Hmm Insyaallah Mondok tepuk tangan Top ini Kok Kinan pengen Mondok Nanti kalau Kalau gede Kinan pengen jadi apa coba Insyaallah Ustazah Insyaallah Ustazah Pantes kamu jadi Ustazah Kamu lincah Kamu cerdas Kamu pinter Di sekolahan peringkat berapa Kinan 8 Jujur gak apa-apa Daripada peringkat satu dari belakang Ini udah masuk the best and masuk 10 besar Kan Kinan peringkat ke-8 dari 9 murid ya nak ya Boten Berapa jumlahnya muridnya Harusnya 28 Harusnya 28 Harusnya 28 Ada yang pindah jadinya 26 Pindah 2 Oh ada harusnya 28 Tapi ada yang pindah 2 Jadi 26 Tinggal 26 Oke Yang 2 pindah itu karena apa Pindah rumah Oh pindah rumah Lah nanti Kinan kalau pindah rumah berarti sekolahnya pindah juga Insyaallah Alah pintar-pintar kamu pintar Peringkat 8 Pintar Ngajinya Quran sudah sampai jus berapa sayang Masih jus ama tapi banyak koriah yang dihafalin Masih jus ama Tapi banyak koriah yang udah dihafalin Oh banyak yang udah dihafalin Oke Jus ama semuanya udah hafal Belum 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 gak apa-apa Kamu bisa pidato juga Ceramah bisa Bisa Solawat juga bisa Bisa Baca Quran juga bisa Bisa Ini kelihatan kalau anak cerdas kelihatan Tapi dudu anakmu Ayo coba kamu sekarang nyanyi Kasih ibu Apa Kasih ibu Ayo kasih ibu Ayo lagu ini dipersembahkan buat siapa Oh ibu saya yang tercinta Ini lagu Kasih ibu Yang sudah merawat saya dengan Penuh kasih sayang Insya Allah Penuh kesabaran Untuk ibunya tercinta Yang sudah merawatnya dengan penuh kasih sayang Dengan penuh kesabaran Ibu gak pernah marah-marah G G Kamu kamu nyanyinya yang Yang ikhlas sayang ya G Coba ayo coba dinyanyikan Ayo coba Eh yang lain diem Anak-anak Ayo Kasih ibu Kepada beta Tak terhingga sepanjang masa Kamu kok kesel Minum minum dulu ya Mau minum degan apa Air mineral apa Yang ini apa yang ini mau minum Nah Kenapa kok boton Enggak Hah Kan Kenapa 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 yang nyuruh Aqua Aqua Air mineral Yaudah Minum dulu biar gak keselak ya Kepada Dito 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 Kalau minum Bismillah Dia Kalau mau minum baca Bismillah dulu Sampaian Kan Moro Di Kokop Muna Anak pinter ini Masalah Baca Bismillah dulu Doa dulu Pinter kamu sayang Ayo jangan kesel lagi ayo ayo kasih ibu kepada beta tak terhindar tersepanjang masa hanya habis minum kok malah lupa lagunya ayo dibarengi sama Abah dibarengi sama Abah 123 kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya menyinari dunia Ayo sekarang pidato ceramah pidato dikit-dikit enggak lama-lama enggak apa-apa ayo bismillah bismillah ayo Hai salam dulu ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang kinanti hormati yang pertama Kiai Haji Anwar Zahid dalam yang kinanti hormati bapak-bapak ibu-ibu dan teman-teman yang dirahmati Allah puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kita nikmat iman islam dan sehat walafiat salawat beriring salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad salallahu alaihi wasalam dengan mengucapkan Allahumma salya'ala Sayyidina Muhammad wala'ali Sayyidina Muhammad Alhamdulillah disini kinanti akan menyampaikan tausiyah yang berjudul berbakti kepada kedua orangtua tepuk tangan eh kalau kinanti gini berarti bukan kampanye lo ya kedua orangtua soalnya ya KT Pilpres KPKP di gabung-gabung no kok ini jere satu legini jere dua legini jere tiga yuk bener negini satu legini dua legini tiga kinanti tadikan berbakti kepada kedua orangtua maksud berbakti kepada kedua orangtua kan ya salah yakinan ya oke ayo coba ini tausiyahnya berjudul berbakti kepada kedua orangtua ini sengaja saya olor tak pancing hafalannya dia kuat apa enggak memang sengaja saya potong sengaja saya potong saya pengen tahu hafalannya dia kuat apa enggak biasanya kalau hafalannya enggak begitu kuat begitu tak potong tak alihkan pembicaraan lalihmu kamu enggak lupakan enggak eh top lanjut Allah berfirman dalam surah al-luqman ayat 14 auzubillahiminasyaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim wawassainal insana biwalidain hamal asfu umu wahnan ala wahni wa fisalu fi amaini anishkur liwali walidayya ilaikal maswih apa makna dibalik ayat ini yaitu ucapan dan terima kasih selain pada Allah yaitu kepada kedua orangtua jawabannya ada pada realita hidung kita dimulai dari kandungan kita sudah memenuhi perut imunan kita kita sudah membuatnya susah tidur miring ke kanan susah ke kiri susah telentang susah apalagi tangkuh remek ketika kita lahir kita minum asih buddha kita ibarat menghisap ketika Allah ketika ke ketika kita lahir mau apa buddha kok ayo diulangi ginan ketika kita lahir ketika kita lahir kita minum asih buddha kita asih singkatannya apa enggak tahu bah asih singkatannya air susu ibu nah makanya kalau manggilin anak itu ibu aja biar singkatannya pas asih asih air susu ibu kalau dipanggilkan bunda singkatannya asbun air susu bunda gitu loh kalau dipanggilkan mama nanti singkatannya asma air susu mama apalagi dipanggilkan umi air susu umi ASU dibaca Hai adulang ketika kita lahir ketika kita diam ketika kita lahir ayo sayang ketika kita lahir telok gerakan eh ketika kita lahir yuk yg gerakan juga kutu ketika kita lahirnya enggak bener ini ketika kita lahir ayo sayang ayo ketika kita lahir kita minum asih muda kita ibarat menghisap darahnya selama dua tahun ayah walaupun tidak melahirkan tidak menyusui juga iso ayah kok menyusui ayah juga iso melahirkan ke iso menyusui ayo balani ayah-ayah walaupun tidak melahirkan tidak menyusui tapi jasanya mencari nafkah itu sangat luar biasa sayang-sayang kecepetan sayang gini yang ayah-ayah walaupun tidak melahirkan tidak ikut menyusui tapi jasanya kepada kita sangat luar biasa jangan cepet-cepet eh coba agak-agak pelanan dikit Hai ayah walaupun kita di nggak apa-apa ayo berduang yang ayah-ayah walaupun tidak melahirkan tidak menyusui tapi jasanya menjadi nafkah itu sangat luar biasa setiap hari banting tulang peras keringat dengan penuh semangat bukan hanya satu anak dibahagiakan tapi semuanya dibahagiakan oleh kedua orang-dua kita bukan hanya satu anak semua dibahagiakan apalagi orang dulu yang anaknya banyak-banyak itu ya kamu saudaranya berapa harusnya empat bersaudara tapi kok harusnya tadi kok harusnya tadi ditanya murid sekelasmu berapa harusnya 28 tapi sekarang tinggal 26 karena yang dua pindah terus sekarang kamu bersaudara berapa harusnya empat terus tapi meninggal satu jadi tiga bersaudara Oh empat meninggal satu jadi tiga bersaudara yang satu udah nunggu kamu di surga ya sayang ya harusnya tujuh berarti masih kurang kurang enggak kalau misalnya kamu manggilnya ibu apa mama Ibn Ibn kalau misalnya punya ibu punya adik lagi gimana tidak merespon saya kok tidak merespon maksudnya gimana kamu mau enggak punya adik lagi tak mau dulu dulu maulah nggak mau nanti disuruh-suruh disuruh jaga adik ya nggak apa-apa yang membantuin Ibn Ayo diulang diulang lagi dari yang mana dari ayah-ayah walaupun tidak melahirkan tidak menyusui tapi jasanya mencari nafkah itu sangat luar biasa setiap hari banting tulang peras keringat dengan penuh semangat bukan hanya satu anak dibahagiakan tapi semuanya dibahagiakan oleh kedua orang tua kita Hai katanya banyak di nanti orang tua zaman old anaknya bukan dua ataupun tiga tapi bisa sampai satu lusin setah nah eh zaman old zaman apa dahulu zaman dahulu katanya mbahnya jadinya dia orang tua zaman old zaman dulu anaknya bisa satu lusin setengah ini bukuk seolah singkiri yonah singkari kok ikan sing salusin wis ente tapi dene seorebiko Ayo lanjut sayang lanjut Hai lupa ya katanya mbahnya Kinanti ayo katanya banyaknya Kinanti orang tua zaman old anaknya bukan dua ataupun tiga tapi bisa sampai satu lusin setengah Alhamdulillah semuanya jadi orang tidak ada yang menjadi nyamuk betul enggak ada yang jadi pedet ini tiru aku ini Ayo terus-terus sayang pinter kamu ayo seneng aku ayo betul apa betul betul tapi maaf orang tua bisa membahagiakan banyak anak tapi anak yang banyak belum tentu bisa membahagiakan kedua orang tua kita contohnya ya contohnya anak yang tepuk-tepuk itu itu enggak pernah bisa membahagiakan orang tua itu malah horot-horot orangtuanya itu itu yang kudung coklat itu loginan orangnya Ayo terus lanjut anak sudah disukseskan biayanya sudah dicukupi tapi maaf orangtua tidak mau pernah membuat nota ganti rugi apalagi pemukuan laba rugi Bapak Ibu Bapak Ibu pernah ngomong ke anaknya nah ini harga total asli ini biaya SD sampai S1 ini tolong dilunasi anak pernah ngomong gitu Bapak Ibu enggak 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 pernah ngomong gitu enggak pernah apalagi ibu saya enggak pernah karena udah meninggal Hai terus-terus Hai loh Lali Bismillahirrohmanirrohim harus ingat Ayo pernah Bapak Ibu pernah Bapak Ibu Hai ini biaya enggak pernah minta kayak gitu lanjut Hai ayo sayang lanjut oleh karena itu oleh karena itu marilah kita bener aku kan oleh karena itu aku rame lo nggak betek lalu eling aku Ayo oleh karena itu nah iya oleh karena itu ayo tadi udah bener pasti enggak pernah tapi terkadang ada seorang suami yang mau ngasih uang ke ibunya tapi takut dipelototin sama istrinya betul Hai tepuk tangan itu contohnya yang pakai jaket itu yang pakai jas ada suami yang mau ngasih uang ke ibunya tapi takut dipelototin sama istrinya yang lecek-lecek lambenya itu padahal wanita solehah calon penghuni syurga bidadari-bidadari syurga adalah wanita yang mengikhlaskan suaminya untuk berbakti kepada ibunya tapi wanita wanita sekarang istri-istri sekarang banyak yang menjadi penghalang suaminya untuk berbakti kepada ibunya wong suaminya ngasih duit ke ibunya aja diurus sok bukaipi romakmu bukaipi romakmu ayo kek nomakmu kabeh enten apa mbak dan iku kudungi rengi guang ayo terus nanti bilangin itu orang-orang itu aja terus pasti enggak pernah tapi terkadang eh tapi terkadang ada suami diulang lagi enggak papa tapi terkadang ada seorang suami yang mau ngasih uang ke ibunya tapi dipot mau tahu takut dipelototin sama istrinya sama istrinya di sini ada yang begitu ada 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 yang kudung hitam itu terus terus sayang Alhamdulillah tidak ada yang begitu jangan takut jangan jadi suami susis apa itu susis mau tahu mau 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 tahu apa suami susis itu apa mau tahu mau suami suami takut is teri itu namanya suami DKI dibawah keleknya istri itu loh orangnya pakai jas itu loh ayo ayo terus sayang aku seneng banget sama kamu ayo terus terus dikasih nah iya diulang nggak papa diulang nggak papa enak Hai itu namanya suami susis mau tahu apa mau tahu banget mau tahu mau tahu banget mau tahu banget ada suami suami takut istri padahal Rasulullah Allah sudah mengingatkan pada sabdanya Ridallah Hidr walidain wa suktu wa hidrin saktil walidain si Ridallah fi ridul walidain fi ridul walidain fi ridul walidain wa suktullah wa suktu waidin fi suktil walidain fi fi suktil suktil walidain walidain yang artinya yang artinya padahal Allah sudah mengatakan padahal Rasulullah sudah mengatakan dalam sabdanya Ridallah fi ridul walidain wa suktullah wa suktil walidain ayo Ridho Allah tergantung pada ridho nya orangtua maka Allah tergantung pada murkanya orangtua jamaah Oh jamaah Alhamdulillah oleh karena itu marilah kita membagikan kedua orangtua kita dengan cara apa merawatnya mencukupi kebutuhannya menghubunginya dan setia saat mengunjunginya dan jangan lupa setia mendoakannya di surga itu banyak sekali pintu pintu yang paling mudah dimasuki adalah pintu tengah apa itu pintu tengah mau tahu adalah orangtua kalian bisa menyiasiakan pintu itu atau kalian bisa menjaganya hadis riwayat amat tamizi dan Ibnu Majah kalau kalian ingin masuk surga tingkat VVIP masuk surga yang firdaus maka marilah kita membagikan kedua orangtua demikian selesai kan Oh ya ada pantun Oh ada nyanyinya ya sebelum kita ditutup kita nanti boleh nyanyi boleh-boleh putri raja sedang tertawa rambutnya panjang sampai ke tanah berbaktilah sama orang tua agar kelak masuk surga dari Jawa timur malang dapat sahubi enak dimakan sambil dipanggang jadilah anak yang berbudi Allah sayang orang tua senang nah tepuk tangan ada lagi Oh enggak ada ya sudah udah ditutup demikian Hai demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh hai 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 Terima kasih.